Halo guys kembali lagi di AXPX seperti biasa gue mau nge-reax lagi cuplikan cuplikan piada horror ya guys dan seperti biasa gue selalu ditemenin sama Kang Oding cuman kali ini saya kedatangan temen nih ini dari jauh ini ini teman gue dari dari Papua ini kita kenalin dulu ya guys ini namanya Bang Anas Yes Bang nas dari Papua ya ya Papua Barat jauh-jauh dari sini nih main nih iya penasaran saya sama sini oke mantap langsung aja kuy jadi kebetulan saya lagi mau nge-reax ada tamu itu main gitu ya udah sekalian diajak ajalah okelah guys daripada kelamaan kita mulai aja ya ya guys udah penasaran deh langsung begini video yang pertama nih jadi ini ada pegawai hotel ya iya 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 atau pegawai kantor nih dia lagi jalan menuju pulang gitu di kantornya sendiri sepi banget lagi sekalian mau buang sampah juga kayaknya cuman kebetulannya tuh pintunya tuh terkunci gitu terkunci jadi dia balik lagi begitu balik lagi itu meriksa di lantai itu basah gitu dia cek itu air bocor atau apa pas begitu ngeliat ke atas dia kaget guys terlihat ya guys daripada penasaran ini nih oh ya sendiri berjalan di lorong-lorong kunci dia pas mau pulang kekunci ini kekunci apa dikunci lagi sengaja ini kayaknya udah udah pulang mungkin dia lagi lembur dia oh itu ada air nah dia periksa nih bocor kayaknya nih bocor iya bocor habis hujan kayaknya tuh iya betul sepanyeng gobelin ya jatuh lagi uh bisa jatuh gitu kalau adon iya saking saking kagetnya itu mungkin keserimpet tuh kagetnya tuh menurut Kang Oding Kang Enes tuh hantu apa ya atau penampakan apa gitu kalau di Indonesia itu hantu tuyul ya kalau di luar negeri gobelin itu boong yang bener gobelin yang bener semacam gobelin Oh jadi itu you recall Indonesia itu 7 ya kalau di luar negeri tuh gobelin ya Hai begitu tanya bentuknya guys kalau di luar negeri itu seperti itu serem Coba kita ulang ya guys ini sempat jatuh juga dia kasihan begitu jatuh juga si hantunya tuh mengaung gitu kayak harimau pasti kedengerannya kalau pakaian spring kedenger nih Hai kok jatuh dia nyatanya dia tadi kena air itu tadi yang kedengerannya bagusnya merah ya benernya kayak kayak hari banggu Wow dan anehnya juga matanya abisannya lagi tuh merah banget tadi matanya merah ya saya nggak mau hati ini kalau kita lanjut di kedua nih guys nih ini ini orang lagi eksploris sekolahan sekolahan udah udah nggak kepake gitulah kebengkalai pakai banget nih ya lagi eksplor begitu dia nggak tahu tapi mengapa enggak tuh begitu kameranya dibelok tuh di dalam lemari itu ada sosok guys gitu daripada penasaran kita play guys nih ini sekolah sekolahnya dia terbang kalai udah lama ditinggalin ya lemari kan kosongnya pakai ya lemari sekolahan sekolahnya ya udah aku sama gitu Hai temanku juga ditumpuk-tumpuk apaan itu bodil anak-anak yang boneka boneka hilang-hilang kayak sejenis Annabel ya itu Oh boneka Annabel ya Iya sejenis Annabel tapi kayaknya sih kuntilanak gitu tapi kok kecil loh saya juga aneh kecil masa kuntilanak kecil gitu aneh itu kuntilanak jenis ya Iya kayaknya mukanya mukanya buruk gitu ya kayak buruk serem juga kuntilanak dia berupa boneka Annabel gitu kita putar ulang ya guys ya nah hilang ini ngilang nah tuh ngilang anehnya bisa ngilang gitu cuman itu enggak tahu tuh dia tuh yang eksplor tuh enggak apa enggak tuh enggak tahu tuh saya sepertinya ya perkiraan saya begitu kamera di belokin dia kepalanya nengok kesini mungkin begitu ya makanya dia enggak nge gitu kalau mungkin kan kaget atau lari banget panik panik serem ya kita lanjut yang ketiga nih ini ada video kerekam dari CCTV sih jadi ada perempuan ibu-ibu ya lagi beres-beres kamar atau apa gitu pas dia buka jendela itu ada sesuatu ada sesuatu yang muncul guys Ayo kita mulai ya guys Hai nah dia lebih beres-beres nih Hai sendiri sendiri lebih Hai dia tutupin apa Oh dia mau jendela beres-beres ini ini jendela dia beres-beres kepanasan ya tapi di daerah mana ini Oh iya dia kepanasan karena mungkin enggak ada AC dia Hai senyumnya juga ya ini tempatnya Astagfirullah woi apa itu kaya sih kuntilanak ya iya kuntilanak itu langsung di buka langsung hilang gitu gila kaget guys itu mah jelas lah ngagetin banget ya si ibunya langsung lari coba kalau ada di posisi kalian tapi itu kelihatannya enggak enggak apa ya enggak real banget ya tapi enggak tahu sih itu itu biasanya asli nyata 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 terekam CCTV kalau itu settingan dia begitu buka jendela mungkin munculnya dari bawah dia ini aja gue gimana kalau lo di posisi dia gitu ya langsung kaget Iya iya coba kita ulangnya daripada penasaran Hai dia buka iya langsung hilang aja juga gitu itu benar asli beti ya kayaknya asli itu cuman menurut kalian itu asli atau bukan tulis ditulis di kolom di kolom komentar ya guys ya nggak apa-apa silahkan kita nyantai aja ya sesuai banget Oke guys kita lanjut ke video yang berikutnya ini ini masih di sekolahan nih Oh sekolah ini sebagian ya cuman ini masih di luar negeri ya ini di Jepang kalau di Jepang jadi begitu explore dia lewat tuh nengok cermin tuh dicermin tuh ada tuh guys ada dicermin sih penampakannya dan begitu kecermin kedua masih ada juga guys kita lihat ya guys masih serem ini guys Oh iya ada dua orang cewek-cewek nih ini cewek-cewek sendiri apa berdua itu berdua sini berdua tuh wah dia enggak ke dia enggak sadar kayaknya arwah penasaran itu kita lihat nih nih kayaknya sekolahnya udah terbengkalai lama udah dipakai tapi di peluk banget gitu nggak ngerasa gitu nggak ngerasa ya dipeluk tapi dianya nggak kerasa tapi itu ceweknya tuh enggak gitu iya banget banget bahwa dia tuh ada yang meluk gitu jadi itu temennya aja yang lihat makanya tadi cewek-ceweknya tuh heran gitu Kenapa yang tadi di peluk itu dan dia nggak sadar ya yang sadarnya itu yang pegang kamera yang pegang kamera ya tolong nih gas ya kita ulang pas guys yang dipeluknya guys di peluk ya tuh lari langsung lari saya kalau misalnya di posisi dia serem banget kangen sih Iya saya enggak bisa kata-kata apapun itu saking berarti di di area kita juga tuh banyak tuh sekolah-sekolah yang udah robo dia terbengkalai kayaknya ada tuh ya kalau di sekolah-sekolah seperti itu menurut pengalaman saya itu seperti kuntilanak atau bener wo kalau di sekolah-sekolah di Indonesia gitu biasanya di setiap tempat itu ada ada lagi itu tempat udah nggak dipakai lama ditinggalin pasti pernah pernah ngalamin juga Kang Anas kaudingnya pernah pernah sih pernah sekali sebenarnya sekolahan yang suka dipakai juga ada ada penghuninya ada walaupun sekolahan masih bagus gitu ya ada ada apalagi udah ditinggalin serem banget ya guys Iya jadi jangan kesokolahan malem-malem guys sampai ketemu yang gituan sepi soalnya ada orang langsung aja ya keadaan lanjut ke video Oke lah kita lanjut jadi ini video yang terakhir ya guys kita putar video yang tadi ini ini masih di luar lagi lagi explore juga nih nggak tahu di gudang atau di tempat apa gitu ya di rumah atau di lorong yang dia kaget gitu-begitu dia lagi lagi nge-shoot lokasi pas dia belokin kamera muncul guys kita mulai guys ini tempatnya kosong-kosong udah kumuh ada pursi Oh ya ini udah 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 gini kaget banget kan kayaknya itu lantunya anak kecil apa atau apaan itu anak kecil tapi itu itu pernah dibully kayaknya sampai segitunya ruksak gitu itu itu jelas banget ya jelas gitu ya sampai ngejerit gitu ngejerit kaget guys gue denger denger suaranya pas teriaknya guys dan coba kita ulangi ya guys awas jangan lupa sendiri ya kalian ya itu kayak pernah nimbus hantu anak kecil itu anak kecil berdarah-berdarah kayak darah seger gitu kayak bayang baru meninggal kayak video yang sebelumnya guys penampakannya nyata banget gitu kalau di dalam negeri ya kalau di Indonesia kan nggak tahu sih di Indonesia kayak gimana belum pernah udah lihat yang nyata Iya jadi begitu guys ternyata guys hantu daunagi itu serem banget gitu barusan juga ini kan kayak masih anak kecil itu ya kongoding kaya sini apa ya bekas kecelakaan dibuat dia ditabrak orang atau wadi gebukin soalnya berdarah soalnya itu darahnya seger banget gitu nah seger banget kayak dia kaya kaya mayat baru gitu mayat hidup lah ini serem banget nih guys tuh oke guys mungkin reaksion kali ini sampai disini ya guys ya guys udah lihat cuplikan cuplikan video horror barusan ya guys serem banget Oke guys mungkin reaksion kali ini sampai disini ya guys saya dari xbx kongoding dan Kang Anas yang udah jauh-jauh dari Papua ya nyempetin main kesini ya terima kasih banyak ya sudah sama-sama bergabung dengan kami sama-sama oke lah guys yang udah nonton terima kasih ya guys jangan lupa komen like share and subscribe juga guys biar channel ini lebih berkembang ya guys oke sekian dan terima kasih wassalam wassalam